Tolol kamu orang, semua! Pajak tidak boleh dikurang dan tidak boleh diutang. Kamu mengerti tuan pati dan urejo? Saya kang jeng tuan. Dan peraturan, peraturan pajak baru, itu sudah harus diminta mengerti. Saya kang jeng tuan. Kut-kut. Jangan kamu orang kira kita tidak bisa kasih berhenti. Kamu orang tahu? Maaf sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan kami. Kami bersumpah tidak akan berbuat lagi. Sungguh kang jeng tuan. Oh ho ho, sungguh kang jeng tuan. Omong kosong, sumpah kamu orang tidak bisa dipegang. Boleh buktikan, saya mau berbuat apa saja untuk kang jeng tuan. Asal jangan diberhentikan. Kamu orang pergi semua. Punggut pajak itu cepat. Baik kang jeng tuan. Baik. And ambil semua. Tidak boleh ada yang tinggal. Baik kang jeng tuan. Terima kasih. Permisi. Tidak menang. Saat itu dia hampir. Barik. Po oak jeng tuan. Ya lal option. Terima kasih telah menonton 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 Tumongong Terima kasih telah menonton 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 Sama saudara kok berkelahi Suto rebut jagungku mba Kau kan sudah Suto Sedikit mba Semuanya serba sedikit Cuma itu yang ada Sekarang mana jagungnya Itu mba Cuma itu yang ada Yang harus dimakan pengganti nasi Sekarang kau buang-buang Benar-benar menyedihkan keadaan di Mataram ini Terima kasih telah menonton Maaf pangeran Eh saya ngabdelrahim Untuk apa pak Peraturan pajak baru dari kepatian Pajak lagi Pemerasan Permisi pak Terima kasih telah menonton 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 hai 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 mana opetimu ah Yang dulu, yang sekarang Tolong, jangan, lepaskan, tidak mau Jangan, jangan, lepaskan Maaf, Kilura Ampun, Kilura Piam, pajak adalah kewajiban Harus kelunasi Jangankan, buat bayar pajak Buat makan saja, sudah tidak ada lagi Ayo, ayo, kemarin Kau boleh laporan pada pangeanmu Sikipu negara itu Sikipu, anakku Buat berulang pajak, yang kau utang Lepaskan Malam Malam Jangan, lepaskan, lepaskan Malam 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 Selamat menikmati 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 kepada kita baik jangan lupa rakyat juga sangat penting kumpulkan mereka dan beri penerangan yang jelas akan maksud kita di ajung perintahkan demang Sarwo untuk kumpulkan rakyat Tegelerjo baik pangeran selamat menikmati coba kau sampaikan maksud dan tujuan kita untuk mengumpulkan mereka apa yang harus saya sampaikan pangeran apa yang kau tahu pokok tujuan kita yang sebenarnya baik coba mundur sedikit mundur yang sebelah sini ke kiri 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 coba ya sebentar lagi pangeran akan berbicara dengan orang-orang yang terkendut tidak hai pusey Ryan Assalamualaikum war'matullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku, rakyat Tegal Rejo yang tercinta Saya berbicara disini atas nama Pangeran Diponegoro Dan juga atas nama saudara-saudara yang tertekan terberat kehidupan selama ini Yang penting, saudara-saudara harus tahu ialah apa maksud serta tujuan daripada pertemuan kita ini Juga, apa sebab musabab daripada kemelaratan kita yang hidup di negeri yang makmur dan tercinta ini Itu yang saudara-saudara harus tahu Tidak, saya tidak mau tahu Saya sudah menyediakan surat untuk Pangeran Diponegoro Agar ia mau berunding di Kepatihan Kalau dia tidak mau? Bagaimana, Kangjang Tuan Residen? Gampang saja Dia orang tidak mau berunding Ambil saja Jalan paksa Kita lawan Jalan apapun yang ditempuk Tidak berduli Hubul waton minal iman Membela tanah air itu Itu bagian dari iman Ponegoro Tumunggung Mironegoro Baik, Kepati Berikan surat ini kepada Pangeran Diponegoro Baik, Kepati Akan kami sampaikan segera Hmm 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 Good Di luar dukaan Rakyat begitu bersemangat Ya Lama sudah mereka menunggu seseorang Yang berani melepaskan mereka Dari segala penderitaan Yang berani melepaskan mereka Hidang Yang berani melepaskan mereka Yang berani menunggu seseorang Yang berani menunggu? Yang berh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya pangeran. Saya pangeran. Saya pangeran. Terima kasih. 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 Yang penting, percaya pada diri. Dan selebihnya, serahkan kepada Allah SWT. Terima kasih. 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 Gunung Selarong. Bisa kita jadikan pertahanan. Saya kenal daerah itu Tapi mengapa Romo memilih tempat itu? Pertama, disana dataran tinggi Yang memungkinkan kita bisa melihat musuh Walau datang dari mana pun Kedua, daerah itu makmur Dan ketiga, rakyat di sekitar situ Pasti berfiak kepada kita Bagaimana yang latihan? Berkat kemauannya yang keras Insya Allah, bisa diharapkan Hari ini cukup dulu sentot Ijinkanlah mereka pulang Katakan pada mereka, mulai sekarang Harus dalam keadaan siap terus Baik Keadaan benar-benar gawat kalau begini Pasti Kalau tidak Mengapa Pati Danur Rejo Datang ke Tegal Rejo Beritahu lainnya, cepat-cepat Ya Ayo, ayo Awas Dia datang Siap-siap Sembunyi 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 Awas Pati Danur Rejo Datang Dia datang Awas Siap-siap Pangeran Adi Minoto Dan Noto Projo Papak Pertahankan Tegal Rejo Dan Pangeran Jayok Sumo Bersama Temunggung Surorjo Menghadapi lawan Tepat Romo Temung wali kau menghadap Ada kereta Kipatih Danur Rejo Capang datang Biarkan dia masuk Dan suruh duduk di peringitan Harus tenang nak mas Harus tenang nak mas Pangeran Tiponegoro Mempersilahkan tunggu Di peringkitan Ya Silahkan Terima kasih Pangeran Pangeran Hiponegoro Dan Gusti Mangkubumi Kedatangan saya menghadap Mewakili Kerabat Kraton Dan Gopernemen Maksudnya? Soal persetujuan Kerabat Kraton Mengenai Hutan Jati di Wonosari Pembuatan Minyak Kelapa di Batas Dan Masalah-masalah Sawah Yang akan diganti oleh Pemerintah Gopernemen Dengan uang Serta Pajik Penyumpleng Belum ada penyelesaian Dari Kerabat Kraton Terutama Dari Pangeran Hiponegoro sendiri Apakah Paman dan Rujo Berwakili Kraton itu sah? Bukankah Romo Mangkubumi Sesebuk Kraton? Bukan begitu Romo Demikianlah Hal yang sebenarnya Benar Semuanya itu benar Kalau dalam keadaan wajar Tapi dalam keadaan tidak wajar Terpaksa saya mengambil tindakan Demi Kesejahteraan Dan ketenangan Kraton Cuma itu Rakyat juga mutlak Harus dipikirkan Ya Itu juga Tanpa mereka Kita tidak bisa berbuat apa-apa Bagus Lantas kendapaman bagaimana? Tetap seperti dulu Adakan lagi pertemuan Kerabat Kraton Di Kepatihan Saya dipaksa untuk menandatangani Perjanjian itu? Hmm Tidak Namas Namas Maaf Saya tidak dapat menyuduhi permintaan Pateh Danurjo itu Dan pemerintahan Kupernemen Nakmaslah yang telah menyuruh Utusan Pateh Danurjo Supaya dijemput sendiri Seorang Satria Tidak akan mencabut kembali ucapannya Ingat Sabtu Pendito Ratu Baik Romo Semua itu akan saya lakukan Saya akan selalu mendampingi Terima kasih Baik Baik Saya tidak tahu Ya itu meja letakan di sana Bagaimana? Bagaimana? Geser Geser lagi sedikit Geser sedikit Sudah Kurangan lurus Ini Kemana? Wah ini Kurang kemencang lagi Kurang kemencang lagi Oke sana saya tengok Kurang kemencang lagi Berbub etc. Berbubah Berburu Berbubah 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 Terima kasih telah menonton 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 Pangeran Dipersilahkan minum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mari kita minum Demi kesejahteraan kerabat keraton Dan rakyat Mataram Gusti dan Pangeran Sebelum kita memulai pertemuan pada malam ini Agar sebuahnya berhasil Sekali lagi kami minta dengan segala hormat Mari kita minum bersama Patik Tandu Jojapa Apakah ini catacara orang kita Ataukah adat istiadat yang diwarisi keraton Bukankah kau tahu Kami ini orang Islam Dan pengirat di Ponegoro Seorang muslim sejati Kenapa kamu berikan menang keras Kenapa kamu berikan menang keras Patik Tandu Jojapa Mari Tandu Jojapa Tandu Jojapa Tandu Jojapa Tandu Jojapa Tuan Pati Rupanya Kita harus Bertindak Dengan Kekerasan apa harus begitu kangen Tuhan ya biar diponegoro lebih marah lagi caranya bagaimana seperti rencana semula pasang patok-patok untuk jalan kereta api terjang tanah miliknya pasti dia marah pemasangan patok itu harus ada pengawalan yang kuat panjang Tuhan tentu tentu Ayo kerja yang baik ampun ganjung Tuhan ayo cepat ayo kerja ayo kerja pemalas pemalas ayo kerja ini lagi ampun ayo kerja ayo ayo ini masih muda ayo kerja ayo segera angkat ayo ini apa lagi ini malas pemalas ayo sana kamu kau robokan patok itu ayo cepat dan kau juga robokan robokan saja patok itu minum minum ayo saya barang sakit tuan aduh air air enak saja pergi kamu ini kalau mau minum ini kalau mau minum saya 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 sakit tuan saya kemandor ya sidang hei sini semua pasang kembali ayo berdiri lagi pasang patok-patok cepat cepat se sustaining ayo enjoy berhenti lagi jalan Mayra Tanah ini miliknya Pengeran Diponegoro Tidak peduli Ini tanah milik gubernemen Tau Ayo pasang Tidak Pasang Ayo bantu Serang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati, selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Cepat, cekatan, dan peran. Mari kita latihan sekarang. Selamat menikmati! 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 Ya Ada apa, Bezeb? Ada apa, Bezeb? Maafkan, Pangeran Kompenikian banyak Balap bantuan Berdatangan Dengan membawa persenjataan Yang amat lengkap Rakyat masih membutuhkan kau, Pangeran Untuk itu saya ikut bertempur bersama mereka Pangeran di Pongoro berjuang hanya untuk Tegarjo? Bukan Alhamdulillah Baik kita ke Selarong Di sana kita atur kekuatan Dan serang kembali Makin jauh ke sana Makin banyak pengikut kita Baik, Romo Berangkat lebih dulu dengan pasukan putrimu Kau bawa beberapa orang kawan Dan lebih dulu pergi ke Selarong Dan kabarkan berita perang kepada rakyat Di sepanjang jalan menuju ke sana Baik, Pangeran Cepat berangkat Pohon maaf, Romo Namun saya harus terjang Pertempuran juga Terima kasih telah menonton! 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 disampaikan secara beranting sampai sejauh mana Selarong dan sekitarnya caranya kemudian mereka yang dekat Dekso akan menyongsong Pangeran Dipuneguru di Dekso mereka yang dekat selarung akan menyongsong di selarung Hai Mari kita berangkat munggu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara saudari tercinta saya disini hanya sekedar menyampaikan apa yang dirasakan oleh kita selama ini cukup rasanya kita diperlakukan dengan semua serba paksa dari penarikan pajak yang bermacam-macam itu dimintanya secara paksa kerja paksa dan akhirnya kita dipaksa untuk berperang oleh karena itu sekarang hari ini tanggal 19 Juni 1825 kita membuatkan tegak untuk melawan belada saudara-saudaraku tercinta untuk mencapai kemenangan kita harus menyusun kekuatan dan untuk itu daerah ini tidak mempunyai saran sebaiknya kita pindah ke Gunung Selarong sekian ya yang Terima kasih telah menonton 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 Bukanku Bukankah ini anting-anting kesayanganmu Ini Ini Pemberian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jai Mojo dan pasukannya ingin bertemu dengan Pangeran Tipun Nogoro Ya, tunggu Jai Mojo dan pasukannya ingin bertemu dengan pangeran Assalamualaikum Kau telah membuktikan apa yang telah kau ucapkan dulu Semoga Allah bersama kita Insya Allah Perjuangan ini sangat berat Aku mendapat kabar Bahwa Belanda telah menjanjikan Uang sebanyak 50 ribu perak Untuk kepalamu Hidup atau mati Ada apa? Bagaimana hasil penyelidikanmu? Ada kabar dari Kraton Bahwa pasukan Belanda dari Semarang Akan datang dengan membawa uang Pasti uang untuk kepalaku Sentot Saya Berikan tugas ini kepada Tumungu Mulia Sentiko Hadang mereka Kemudian kalau perlu Pergunaan taktik Sapit uang Baik Selamat menikmati Mereka sudah datang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dengan sayap Kesemarang Pekalongan Banyumas Tegal Baglen dan lain-lainnya Dengan demikian perhatian Belanda terbagi Ada pasukan Belanda bergerak menuju markas kita, Pangeran Perkekuatan berapa orang mereka? Tiga pasukan kira-kira Sentot Layani mereka Baik Saya kira Saya kira Ramo Jogu semua perlu Memandu pasukan Sentot Akan lebih baik Pas Parda Sergap Serang Maju!! Perkekuatan 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 Kerkuatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah pasukan temunggu mulia sentiko berhasil melawan pasukan belanda pangeran alhamdulillah berarti perjuangan kita di de'awah yay mari kita sosok mereka baik inilah uang yang 50 ribu itu rupanya pangeran dan beberapa pujuk senjata berhasil kami tampas uang kepalaku baik kita serahkan untuk perjuangan pangeran suruh mereka melepaskan baju itu haram hukumnya untuk menggumpulnya sentiko pakaian itu jangan dipakai buang tidak dibenarkan perjuangan ini diselewengkan untuk kepentingan pribadi buka dan buang pakaian belanda semua kita kosongkan selarung malam ini juga maksudnya kita bermarkas di gua secang sementara itu kita kacaukan Yogyakarta dengan serangan kecil-kecilan lalu kita ke hutan lagi serangan tetap seperti rencana semula tunggu tanda api unggun dalam pertempuran anak buah sentot pancangan merah putih di puncak beneng itu kemudian kembali ke selarung ya kembalilah ke tempatmu masing-masing ada berita apa? selarung dibiduki kompeni selarung tempat kita pertama kita sudah di sebelah timurnya mereka tidak akan tahu mari kita berangkat selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setan Diponegoro. Tuan Kolonel, Yogyakarta diserang oleh pasukan Diponegoro. Yogyakarta diserang pasukan Diponegoro? Setan. Benar-benar setan. Siapkan pasukanmu. Nah, Yogyakarta diserang oleh pasukan Diponegoro. Begitulah tuan-tuan sekalian. Untuk tidak menyenyakkan tugas yang digerikan kepada saya oleh Gubernur Jenderal Van der Kepelen, saya merasa perlu bantuan tuan-tuan sekalian. Kita akan segera mengadakan serangan umum atas pos pengairan Diponegoro di Selarung. Saya percaya dalam keahlian Kerajaan Belada dan Prajurit-Perajuritnya, kami akan hancurkan Diponegoro dan Pemerontak-Pemerontaknya. Pasti, kalau tidak, percuma saya dipercayai gelar. Sebagai jago dari Sulawesi Selatan, dari Gubernur Jenderal. Saya kira hal segar. Hmm? Hmm. Oleh kerana itu, Mayor Solen, U, dan Leuton Kolonel Achenbach membantu saya. Selebihnya dari Soekarta. Terima kasih. Aneh, begitu sepi, sesak nafas saya jadinya. Sesak nafas? Pengaruh setan itu. Betul-betul Diponegoro itu setan. Apa tuan juga kenal? Ya, ya. Kita lihat dari sana, apa pasukan lain sudah sampai. Hut, hut. Pangeran, ada pasukan Belanda menuju ke sini. Berapa jauh dari sini? Kira-kira di seberang bukit sana. Sentot. Saya. Siapkan pasukan. Siapkan pasukan. Sementara kita belajar niteraklik mereka. Baik. Ayo. Kakak. Kakak. Kakak pasukan keutahan. Keutahan. Pangeran, pasukan Belanda sudah mulai dekat. Sampaikan pada tumbang umum mulia sentiko. Dia sebagai umpan. Baik, Pangerang. Tidak, aparat. Tidak, aparat. Tidak. Bersama keutahan. Sampai jumpa. Kau. 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 Kau, Tidak. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih